Bersajelang debat perdana calon wakil presiden, Kapten Timnas Amin Marsikal TNI Purnawirawan Muhammad Sogi Alaydrus tidak menaklukkan kemampuan Muhaimin Iskandar untuk beradu gagasan. Sogi menyatakan untuk pembahasan pembangunan infrastruktur, Gus Imin akan menegaskan sikap dalam menjalankan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Sogi meyakini kemampuan Muhaimin dalam menyampaikan argumen dan gagasannya pada topik ekonomi hingga pembangunan infrastruktur. Hal ini mengingat pengalaman Muhaimin di lembaga legislatif maupun sebagai menteri yang menjadi modal kuat untuk menghadapi debat. Sogi menyatakan topik infrastruktur menjadi momen untuk mempertegas visi-visi pasangan Amin dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada masyarakat. Debat cawa pres khususnya dari pasangan Timnas Amin, Pak Muhaimin kami tidak meragukan lagi kualitas beliau karena beliau ini adalah politikus senior yang handal, santri yang cerdas dan humoris. Bisa merangkul warga umat yang ada di Indonesia. Untuk itu bukan kurang menyetujui infrastruktur. Jadi infrastruktur khususnya jalan tol itu disetujui cuman mekanisme caranya yang tidak melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu selama ini hanya menjadi penonton, yang punya tanah itu menjadi penonton. Kalau dari Pak Anies Muhaimin ini justru masyarakat memiliki saham sehingga bisa menikmati hasil jalan tol tersebut. Jadi dalam bidang infrastruktur dan ekonomi nanti pasangan Muhaimin akan memberikan kecil.